Tidak euforia yang berlebihan, kita semuanya harus percepat proses vaksinasi ini dan tetap ada protokol kesehatan, terutama memakai masker. Kabupaten Balangan terpilih menjadi tempat penyelenggaraan ujian negara amatir radio atau unar non-reguler tahap pertama dengan sistem CAT di Kalimantan Selatan tahun 2022. Ujian ini diikuti 226 peserta dari pengguna amatir radio berbagai tingkatan yang dilaksanakan di Aula SMK Negeri 1 Batu Mandi, Minggu 6 Februari 2022. Wakil Bupati Balangan Supiani yang membuka kegiatan tersebut mengatakan pegiat amatir radio selama ini memiliki peran cukup banyak dalam mendukung layanan telekomunikasi, seperti berkoordinasi apabila terjadi musibah bencana baik untuk kebakaran, banjir, dan lain sebagainya. Memang kami rasakan ini adalah sangat membantu sekali bahwa misalnya di penumpulan banjir, kebakaran, dan lain sebagainya, kami lihat perari lokal ini turun lebih cepat daripada yang lain. Kita memberikan semacam bantuan pada menghubungkan kepada daerah-daerah lain bahwa di balangan misalnya terjadi kepakaran, di balangan terjadi korang mematih lama, dan sebagainya kan. Jadi dari akurari lah yang duluan menyampaikan, kita menghubungkan kepada daerah-daerah lain. Kepala Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio kelas 2 Banjarmasin, Mujo menyatakan peningkatan kualitas amatir radio memiliki arti penting agar bisa menjalankan kegiatan sesuai dengan aturan yang berlaku. Bagi peserta yang lulus dalam unar tersebut nantinya akan mendapat izin amatir radio atau IR elektronik yang bisa langsung diundus sejak satu hari dinyatakan lulus. Ini sama aja karena kan disitu kan tanda tangan elektronik kan sah juga gitu, secara hukum gitu. Jadi dengan adanya IR ini, kepada yang tersangkutan nanti berhak untuk mendapatkan, mendirikan, memilikan, dan mengoperasikan stasiun amatir radio, dan berhak untuk melakukan kegiatan amatir radio. Ditambahkan Ketua Orda Kalimantan Selatan Ahmad Yani bahwa 226 peserta ini terbagi atas 102 orang dari Balangan dan selebihnya dari wilayah kabupaten yang masuk di Banu Anam. Jadi untuk tahap satu ini kita batasi peserta hanya di Banu Anam, karena mengingat sekarang ini masih belum sepenuhnya bisa kita laksanakan secara bebas, karena ada batasan-batasan pada saat masa pandemi. Nah jadi untuk selanjutnya nanti tahap berikutnya, nanti ditentukan waktunya oleh Balai Monitor, kita akan mencoba memprioritaskan para peserta yang berada di luar Benua Anam. Nanda Yuliarti dan Juru Kamera Masyita melaporkan untuk Mediasenter Pemerintah Kabupaten Balangan. Terima kasih telah menonton!